Gelang Kemalajilid 9 Jahanam, kembalikan gelangku Chinlan kini melompat dan memukul. Pengemis itu ternyata dapat bersilat juga. Dia menangkis dan balas memukul. Akan tetapi Chinlan mengelap dan sekali kakinya mencuat, pengemis itu telah tertendang perutnya dan jatuh terjengkang. Dua orang pengemis yang lain lalu mengeroyok. Mereka berani karena tahu bahwa gadis itu bukanlah putri pangeran, melainkan hanya anak tiri. Akan tetapi Chinlan mengamuklah menggunakan semua ilmu silat yang selama inilah pelajari dan dalam beberapa gebrakan saja tiga orang pengemis itu telah menjadi bulan-bulan tamparan dan tendangan kakinya. Tiga orang pengemis itu terkejut dan heran, akhirnya menjadi ketakutan dan melarikan diri sambil membawa gelang kemala. Chinlan hendak mengejar, Akan tetapi tiga orang pengemis itu lari cerai berai dan ibunya melarang ia mengejar. Sudahlah, jangan dikejar, C.M. Lan, kata lu B.W.S.I. dengan suara mengandung kegelisahan lah gelisah karena mendengar pengemis itu tadi membuka rahasia anaknya. Benar, Siocia, Nona. Tidak perlu. Ii tanggapi pengemis-pengemis kurang ajar itu. Kalau mereka berani datang lagi ke sini akan pini, aku, usir mereka, kata Tiong H.W. ini kau. Marilah kita pulak, Chinlan, kata ibunya sambil menggandeng tangan anaknya menghampiri kereta. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras, perlahan dulu dan muncullah seorang pengemis berusia lima puluh tahunan. Orangnya pendek gendut dan dia memegang sebatang tongkat hitam. Karena jelas bahwa dia menegur lu B.W.S.I., makanya ini memandang dengan alis berkerut. Engkau mau apa bentaknya? Hahaha, perlahan dulu, Tuan Yoh. Tadi tiga orang muridku telah dihajar oleh Nona ini, maka aku datang untuk membalaskan mereka. Hayo Nona, kalau memang engkau seorang yang berkepandayan, lawanlah tongkat hitamku dan dia memutar-mutar tongkatnya yang terbuat dari baja itu sehingga terdengar suara berniukan. Selapa takut padamu bentak Cinlan sambil melompat maju? Murid-muridmu pencuri kurang ajar, gurunya lentul lebih berengsek lagi. Majulah kalau engkau minta dihajar Cinlan memasang kuda-kuda, siap untuk bertanding melawan pengemis pendek gendut yang memegang tongkat hitam itu. Nah, rasakan kehebatan tongkatku bentak pengemis itu dan dia pun mulai menyerang dengan ganas. Diam-diam Cinlan terkejut. Serangan orang ini tidak dapat disamakan dengan telega orang pengemis tadi. Serangan tongkatnya itu cepat dan mengandung tenaga yang kuat sekalilah menggunakan kelincahannya untuk mengelak sambil membalas dengan tendangan, akan tetapi terpaksa ia menarik kembali kakinya karena tongkat itu menangkis dengan kuat sekali. Dan pengemis itu pun tidak mau memberi hati, langsung menghujankan serangannya. Untung bagi Cinlan bahwa ia memiliki gerakan yang amat gesit sehingga ia dapat mengelak ke sana-sini. Akan tetapi segera ia terdesak hebat karena permainan tongkat pengemis itu memang sudah tinggi tingkatnya. Suara angin berdesir menyambar-nyambar dan biarpun sampai belasan jurus Cinlan mampu mengelak dan tubuhnya berkelebatan di antara sambaran tongkat, namun ia sudah terdesak mundur dan kalau pertandingan itu dilanjutkan bukan tidak mungkin ia akan terkena pukulan tongkat. Ketika tongkat itu dengan dasatnya menyambar ke arah kepala Cinlan dan gadis ini mengelak, terdengar bunyi keras dan tongkat itu ternyata telah ditangkis oleh sebatang tongkat lain, yaitu tongkat yang berada di tangan Tiong Hwe ini Kou. Kou ini ketika melihat betapa Cinlan terdesak, sudah mengambil tongkatnya dan kini ia maju menangkis tongkat pengemis itu. Teng Syo Chia, mundurlah, biarkan Pini yang menghajar pengemis tak tahu diri ini katanya dan Cinlan yang merasa kewalahan segera mundur mendekati ibunya yang kelihatan khawatir sekali. Kini terjadi pertandingan antara Tiong Hwe ini Kou dan pengemis pendek gendut itu. Keduanya mempergunakan tongkat dan ternyata tongkat di tangan Tiong Hwe ini Kou itu lihe sekal gerakannya. Niko Wien L pernah menjadi murid Siaulimpai, maka tentu saja permainan tongkatnya juga tangguh sekali. Dan perlahan-lahan ia mulai meridesak pengemis pendek itu dengan tongkatnya sehingga si pengemis kini hanya mampu menangkis tidak mampu balas menyerang. Melihat ini, Cinlan kagum dan girang sekali. Akan tetapi pada saat itu, muncul seorang pengemis tinggi besar yang juga memegang sebatang tongkat hitam dan begitu tiba di situ, pengemis tinggi besar itu membentak siapa berani menentang Hektung Kaipang. Perkumpulan pengemis tongkat hitam dan tanpa banyak cakap lagi dia segera terjun ke dalam perkelahian itu, mengeroyok Tiong Hwe ini Kou. Dan ilmu tongkat si tinggi besar ini ternyata lebih hebat dan pada ilmu tongkat si pendek gendut. Begitu si tinggi besar ini menggerakan tongkatnya menyerang, berbalik nenek itu yang terdesak hebat dan karena ia dikeroyok dua, maka kini Tiong Hwe ini Kou hanya mampu menangkis sambil berloncatan mundur. Cinlan merasa khawatir sekali karena darah ini maklum bahwa Nikou itu tentu akan kalah dalam waktu singkat. Beginikah kelakuan orang-orang Hektung Kaipang, tiba-tiba terdengar seruan dan muncullah seorang pengemis lain. Pengemis ini sudah tua, usianya tentu sudah mendekati 70 tahun, pakaiannya serbab putih walaupun penuh tambalan namun nampak bersih. Pengemis ini pun memegang sebatang tongkat bambu yang butut, akan tetapi begitu dia menggerakan tongkat bambunya menangkis, dua orang pengemis itu terhuyung ke belakang. Pengemis kia berbaju putih itu lalu memberi hormat kepada Tiong Hwe ini Kou, maafkan dua orang pengemis yang tidak tahu diri ini dan biarkan aku yang tua memberi hajaran kepada mereka. Adapun dua orang pengemis tongkat hitam menjadi marah sekali melihat munculnya pengemis baju putih yang sama sekali tidak mereka kenal. Si tinggi besar maju dan menudingkan telunjuk kirinya. Engkau ini pengemis macam apa? Tidak setiap kawan membantu sesama pengemis malah menentang kami. Apakah tidak tahu bahwa kami dari Hak Tung Kaipang di Kota Raja dan sekitarnya menjadi pimpinan para pengemis-pengemis tua itu tersenyum. Ingin aku melihat bagaimana sikap ketua kalian kalau melihat sikap dan mendengar suara kalian ini. Sebagai pengemis yang pekerjaannya meminta belas kasihan orang lain, kenapa kalian menggunakan kekerasan? Kalau pengemis menggunakan kekerasan, apa bedanya dengan perampok? Ketahuilah, hai pengemis yang tidak tahu diri. Penggunaan kekerasan tidak menguntungkan, bahkan akan mencelakakan diri kalian sendiri. Hayo cepat berlutut minta maaf kepada Niko ini dan juga kepada Toan Yo dan Syo Chia itu pengemis tua busuk. Kau tidak tahu siapa kami, ya? Kau pantas dihajar bentak si tinggi besar dan bersama si pendek gendut dia lalu menyerang kalang kabut kepada pengemis baju putih. Akan tetapi pengemis baju putih ini berdiri tegak saja dan ketika dua orang penyerangnya sudah menerjang dekat, perlahan pula dia menggerakkan tongkatnya akan tetapi sungguh aneh, tongkatnya itu dapat mendorong kedua orang itu sehingga terjengkang. Dua orang itu meloncat bangun dan menyerang lagi, akan tetapi kembali mereka terjengkang karena dari tongkat bambu itu keluar hawa yang amat kuat mendorong mereka. Untuk ketiga kalinya mereka bangkit dan menyerang, akan tetapi makin hebat serangan mereka, makin hebat pula mereka terlempar dan akhirnya mereka tidak berani lagi menyerang, maklum bahwa mereka berhadapan dengan orang pandai. Mereka hendak melarikan diri, akan tetapi kakek berpakaian putih itu menggerakkan tangan seperti menggapai dan mereka jatuh tergulingan lagi. Sebelum minta ampun kepada Nikou, Pinto dan Syokia, jangan harap kalian akan dapat meninggalkan tempat ini, kata pengemis tua itu. Akhirnya dua orang pengemis Hek Tung Kaipang itu berlutut dan minta ampun kepada Tiong Hwe Iniko, Lu Bwesi dan Teng Chinlan, mengangguk-anggukan kepala seperti dua ekor ayam mematuk gabah padi. Nah, kalian berdua ingat baik-baik. Jangan membiarkan anak buah kalian melakukan perbuatan jahat, terutama sekali jangan menggunakan kekerasan. Lain hari aku akan bertemu dengan ketua kalian untuk menegurnya. Apakah kalian ingin dibasmi oleh pasukan pemerintah? Atau setidaknya dibasmi oleh para pendekar? Nah, pergilah dan jangan ulangi perbuatan kalian. Dua orang pengemis itu memberi hormat dan segera pergi tanpa banyak cakap lagi. Orang-orang yang menonton pertandingan itu menjadi gembira dan kagum. Para pengemis Hek Tung Kaipang memang suka mengganggu orang, terutama para wanita. Dan mereka itu agaknya tidak takut terhadap para petugas penjaga keamanan, karena mereka itu merupakan orang-orang kepercayaan dari Pangeran Bian Kun. Karena adanya Pangeran Bian Kun yang selalu membela mereka, maka para anggauta Hek Tung Kaipang menjadi besar kepala dan setiap kali para petugas keamanan bertindak keras kepada mereka, tentu petugas keamanan ditegur keras oleh Pangeran Bian Kun. Kini, melihat dua orang tokoh Hek Tung Kaipang dihajar oleh seorang pengemis tua yang menasihati agar mereka tidak menggunakan kekerasan melakukan kejahatan, tentu saja para penonton itu menjadi gembira sekali. Chin Lan juga kagum sekali melihat kesaktian pengemis tua baju putih itu. Ia mendekati Tiong Hwe Iniko yang sudah dikenalnya dengan baik. Sukau, bisiknya. Aku ingin sekali belajar ilmu silat dari Lociampua itu. Tanyakanlah kepadanya, Sukau, tolonglah. Nikau itu tersenyum dan mengangguk, lalu ia menghampiri pengemis itu dan memberi hormat. Terima kasih banyak atas bantuan Lociampua. Mohon tanya, siapakah Lociampua dan datang dari mana? Pengemis itu tersenyum. Orang menyebut Kupet Ilokai, pengemis tua baju putih. Aku sudah lupakan namaku, maaf, Lociampua. Karena Lociampua sudah menyelamatkan Pini dan juga Toa Nilo dan Siocya ini, maka Pini persilahkan Lociampua untuk singgah sebentar dan bercakap-cakap di dalam. Pengemis itu menoleh dan memandang kepada Lu Bwesi dan Chinlan, kemudian ia mengangguk dan berjalan perlahan mengikuti Nikau itu memasuki kuil Kuan Imblio. Lu Bwesi hendak mengajak puterinya pulang, akan tetapi darah itu malah menarik tangan ibunya diajak masuk kembali ke kuil. Mereka duduk menghadapi meja dengan hidangan tanpa daging dan tanpa arak. Pengemis itu tanpa malu-malu lagi menyentap hidangan yang disuguhkan kepadanya. Setelah selesai makan, dia mengangguk-angguk dan tersenyum. Pada saat itu, Lu Bwesi dan Chinlan memasuki ruangan itu. Tiong Hwe Iniko lalu bangkit berdiri dan berkata kepada pengemis itu, Lociampua, Toa Nilo ini adalah istri dari pangeran Tenggisu dan Nona ini adalah Teng Shochia. Nah, Teng Shochia tadi melihat kelihayan Lociampua dan ingin sekali belajar ungu silat dari Lociampua, pengemis itu tersenyum dan memandang kepada Chinlan, memandang dari kepala sampai ke kaki dan diam-diam diakagum. Gadis remaja INL memang berbakat baik sekali. Nona sudah pernah mempelajari ilmu silat sampai cukup baik? Untuk apa ingin belajar lagi Lociampua, biarpun sejak kecil aku sudah mempelajari ilmu silat, akan tetapi buktinya tadi ketika menghadap pengemis titik pendek gendut, aku tidak mampu mengalahkannya. Karena itu melihat kesaktian Lociampua, aku ingin sekali menjadi murid Lociampua. Harap engkau orang tua tidak menolak setelah berkata demikian, membuat kaget hati ibunya, gadis itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek pengemis itu. Tentu saja Lociampua terkejut sekali, akan tetapi ia pun tidak dapat berbuat sesuatu. Melihat putrinya, putri pangeran, berlutut di depan kaki seorang kakek pengemis. Bagaimana kalau hal seperti ini dilihat orang lain? Untung di situ hanya ada ia dan Tiong Hwe ini kau. Pengemis itu mengangkat mukanya dan tertawa bergelak, kemudian dengan tongkat bambunya dia menusuk bawah ketiak kiri Chinlan lalu mengangkatnya. Chinlah merasa ada tenaga raksasa tongkat itu yang mengangkatnya lah hendak menguji dan mengerahkan tenaga Sin Kang untuk melawannya akan tetapi tetap saja ia terangkat dalam keadaan masih berlutut. Kakek itu tertawa, hahaha, Sin Kangmu boleh juga, nona. Chinlan lalu menurunkan kakinya dan ia bertanya, Bagaimana, Lociampua Sudika Hengkau menerimaku sebagai murid aku seorang kakek pengemis perantau, bagaimana dapat menjadi gurumu, nona? Dan aku pun tidak suka tinggal di rumah pangeran yang seperti istana, terlalu mewah bagiku. Tiba-tiba Tiong HW ini kau berkata, kalau Lociampua menghendaki, dapat saja melatih tengs Lociadi kudil ini. Bagus, kalau begitu baru bagus duir aku setuju kata kakek itu gembela. Terima kasih, suhu kata Chinlan gembira. Eh, nanti dulu, nona. Engkau harus memperoleh ijen dari ibumu kata kakek itu. Lu BWSI segera berkata, kami memang tahu akan kesukaan putri kami dan kami tidak berkeberatan kalau Lociampua suka menjadi guru Chinlan. Wah, semua beres kalau begitu. Nah, seminggu sekali nona boleh datang ke sini. Selama sehari nona akan kuajar ilmu silat, kemudian melatihnya di rumah nona sendiri selama seminggu. Setiap seminggu sekali kita bertemu di sini dan dimulai dengan besok pagi-pagi sekali, kata Pek Ilokai kepada Chinlan. Baik suhu. Besok pagi-pagi sekali Teocu akan datang ke kudil ini, kata Chinlan. Kemudian ia mengikuti ibunya naik kembali ke dalam kereta dan kembali ke rumah mereka Chinlan dan ibunya tidak menceritakan tentang peristiwa tadi kepada pangeran Tenggisu. Akan tetapi begitu berada berdua saja di dalam kamarnya, Chinlan berkata kepada ibunya dengan suara menuntut, Ibu, sejak tadi perasaan ini ku tahan-tahan saja. Sekarang harap ibu suka menceritakan tentang ucapan pengemis kurang ajar tadi. Apa artinya ucapannya itu, ibu ucapan yang bagaimana? Ari aku tanya ibu itu dengan hati gelisah, karena tentu saja ucapan pengemis muda tadi tak pernah ia lupakan. Pengemis tadi mengatakan bahwa aku hanyalah anak tiri dari ayah pangeran. Apa artinya INL, ibu? Kalau ibu tidak mau berterus terang, aku akan melakukan penyelidikan sendiri dengan bertanya-tanya kepada orang luaran. Seng ibu menundukan mukanya rahasia itu bagaimanapun juga tidak mungkin disimpan terus. Orang luar semua tahu belaka bahwa ketika menjadi selir pangeran, ia sudah membawa seorang anak. Semua orang tahu belaka bahwa Chinlan adalah putri tiri Seng pangeran. Baiklah, Chinlan. Engkau sekarang sudah menjelang dewasa dan engkau perlu mengetahuinya. Lebih baik engkau mendengar dari mulutku sendiri daripada engkau mendengar dari mulut orang lain. Memang sebenarnya lah engkau bukan putri kandung ayahmu pangeran. Engkau adalah anak tirinya, Chinlan menekan perasaannya lah sudah siap menghadapi kenyataan ini, dan hanya wajahnya saja yang nampak agak pucat. Akan tetapi, anakku, apakah engkau nerasa di anak tiri kan? Tidak, bukan. Ayahmu amat mencintamu, tidak berbeda dengan anak-anaknya sendiri. Juga saudara-saudaramu menyayangimu, tidak menganggapmu sebagai saudara tiri, akan tetapi mengapa ibu selama ini merahasiakannya belum waktunya, cintan. Kalau engkau masih kecil dan mendengar kenyataan ini tentu amat tidak baik bagimu. Sekarang engkau sudah dewasa, maka tidak ada halangannya untuk kau dengar rahasia ini. Ibu, di mana ayah kandungku? Ayah kandungmu sudah meninggal dunia sejak engkau masih kecil sekali, baru berusia beberapa bulan, Chinlan. Kalau ayah kandungmu tidak meninggal dunia, tentu aku tidak akan menjadi istri pangeran Tenggisu. Setelah ayahmu meninggal dunia, aku bertemu dengan pangeran Tenggisu dan dia melamarku. Demikianlah, aku menjadi istrinya dan engkau menjadi putrinya. Dan kita harus mengakui bahwa dia baik sekali, Chinlan. Engkau juga dianggapnya sebagai putrinya sendiri, Chinlan berdiam diri sampai lama, termenung. Memang ia tidak perlu merasa penasaran. Pangeran Tengg amat menyayangnya dan ia tidak pernah merasa dia naktirikan. Siapa nama ayah kandungku, ibu namanya Tian, Shibu, Hem, Bucinlan, Gumamdara itu. CLN Lan, demi kebaikanmu sendiri dan kehormatan ayahmu pangeran, sebaiknya kalau engkau tetap memakai nama marga Tenggisu tidak perlu orang lain tahu bahwa engkau anak seorang Shibu. Pula, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan keluarga Tenggisu, kecuali kalau engkau menggunakan nama marga mereka? Maka, penuhilah pesan ibumu ini, anakku. Jangan memakai nama marga, bu, melainkan pakailah terus si Tengg. Kalau tidak, maka hubungan antara ibumu dan ayahmu pangeran tentu akan menjadi retak dan kita akan dianggap tidak mengenal budi. Baiklah, ibu, masih ada sebuah rahasia lagi yang perlu sekarang juga ku ceritakan kepadamu. Rahasia tentang apa, ibu tentang gelang kemala itu? Gelang kemala? Ah, yang dirampas oleh pengemis itu tanya Chinlan terkejut dan juga menyesal mengingat bahwa gelang itu telah hilang. Bukankah itu gelang pemberian nenek? Ada rahasia apakah dengan gelang itu? Gelang itu bukan peninggalan nenekmu. Gelang itu adalah tanda ikatan perjodohan bu sepasang netu yang tajam indah itu terbelalak memandang wajah ibunya penuh selidik. Ikatan perjodohan? Apa artinya ini, ibu dahulu, ketika ayahmu masih hidup, bahkan pada hari ayahmu akan meninggal dunia, kami kedatangan seorang sahabat baik ayahmu bernaina Song TKWI. Song TKWI mempunyai seorang anak laki-laki yang baru berusia satu tahun dan ayahmu menyetujui usul Song TKWI untuk menjodohkan anak masing-masing. Song TKWI lalu mengeluarkan sepasang gelang kemala yang serupa benar, tiada bedanya sedikit pun juga. Dia menyerahkan sebuah gelang kemala kami untukmu sebagai tanda ikatan perjodohan, ah, baru berusia beberapa bulan sudah dijodohkan seru Chinlan penasaran. Antara ayahmu dan Song TKWI terjalin persahabatan yang erat sekali, Chinlan. Mereka keduanya adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa. Karena mengingat bahwa ayah kandungmu seorang pendekar yang mencita-citakan bahwa engkau juga harus menjadi seorang ahli silat yang pandai, maka aku sengaja memanggil guru-guru silat untuk mengajarmu dan ayahmu pangeran juga menyetujui. Nah, karena hubungan yang erat itulah maka ikatan perjodohanmu dibuat, hem, jadi, laki-laki yang dijodohkan denganku itu pun memiliki sebuah gelang kemala presis kepunyaanku itu benar, Chinlan. Akan tetapi aku sudah lupa lagi siapa nama anak itu. Setelah berpisah, ayahmu meninggal dunia dan aku mengalami banyak penderitaan batin sehingga nama yang baru satu kali ku dengar dari Song TKWI itu ku lupakan lagi, tidak mengapa kau lupakan, ibu. Bagaimanapun juga, tidak seharusnya aku menjadi jodohnya. Aku tidak mau dijodohkan dengan orang yang selamanya belum pernah kulihat atau ku kenal. Bagaimana kalau dia menjadi seorang yang jahat dan bagaimana kalau melihatnya aku merasa tidak suka kepadanya. Pula, gelang kemala milikku itu sudah hilang, tidak perlu dipikirkan lagi perjodohan kanak-kanak itu, Chinlan. Jangan bicara begitu arwah ayah kandungmu akan merasa penasaran mendengar ucapanmu. Hem, bagaimanapun juga, pernikahan adalah urusan orang yang menikah. Harus ada persetujuan kedua pihak yang akan berjodoh barulah benar dan baik. Sudahlah, ibu. Aku ingin tahu bagaimana ayah yang masih muda dan juga seorang pendekar yang tentu kuat tubuhnya itu sampai meninggal dunia. Di mana kuburannya? Aku ingin menengok dan bersembahyang di kuburannya. Ah, sekarang aku mengerti mengapa ibu sering bersembahyang di kuil. Tentu menyembahyangi arwah ayah kandungku, bukan dengan meco basah ibunya mengangguk. Diam-diam ibu ini menjadi bingung. Kalau ia berbohong dan anaknya pergi bersembahyang ke dusunnya, tentu anak itu akan mendengar tentang kematian ayahnya. Ah, Chinlan sudah dewasa, menjadi seorang gadis yang gagah, tidak perlu menyimpan rahasia lagi. Dengarlah anakku. Ibumu akan menceritakan segalanya. Tadi sudah ku ceritakan bahwa Song TKWI datang berkunjung, menyerahkan gelang kemala sebagai tanda ikatan perjodohan antara engkau dan putranya. Selagi kami bercakap-cakap, terdengar suara ribut-ribut dan datang laporan bahwa ada gadis dipaksa oleh seorang pangeran untuk menjadi istrinya. Ayahmu adalah seorang pendekar, mendengar ini dia lalu berlari keluar diikuti Song TKWI yang juga seorang pendekar yang gagah perkasa. Setelah tiba di luar mereka melihat seorang gadis dipaksa naik kereta untuk dijadikan selir seorang pangeran. Ayahmu dan Song TKWI menjadi marah dan jenengamuk, merobohkan tukang-tukang pukul pangeran itu bahkan memberi hajaran kepada pangeran matuk keranjang yang sukami maksa anak gadis orang. Wah, ayah seorang pemberani yang gagah perkasa kata Chinlan gembira. Akan tetapi peristiwa itu berekor panjang, anakku. Pada lain harinya, datang pasukan untuk runangkap kami karena ayahmu yang berani memukul seorang pangeran itu dianggap pemerontak. Ayahmu tidak mau menyerah dan terjadi perkelahian. Ayahmu dikeroyok banyak orang dan akhirnya ayahmu tewas. Aku yang sedang menggendongmu juga menjadi tawanan, ah! Mereka kejam sekali bentak Chinlan sambil mengepal tinju. Sebetulnya ayahmu terlalu keras hati, CLN Lan. Tentu saja menghajar seorang pangeran dianggap sebagai pemerontak. Dan sudah menjadi peraturannya bahwa kei warga seorang pemberontak harus ditangkap semua. Maka, aku pun ditangkap. Dan pada saat itu muncul pangeran Tenggisu yang menolong kita. Berkat kekuasaan pangeran Tenggisu maka aku dibebaskan dan diajak ke rumahnya. Kemudian DLA, dia melamarku. Aku tidak melihat jalan lain. Kalau aku menolak dan aku berada di luar, tentu aku akan ditangkap sebagai keluarga pemerontak. Kalau aku menjadi selirnya, maka aku dan engkau akan selamat dan terlindung. Sungguh mati, pada waktu itu aku hanya ingat akan keselamatanmu, Chinlan. Maka aku, aku renerima pinangannya. Begitulah ceritanya, Chinlan. Hem, siapakah pangeran yang suka memaksa gadis itu? Ibu BWS merasa lebih baik tidak menceritakan nama pangeran itu agar puterinya tidak kena lakukan tindakan yang gegabah. Aku tidak tahu namanya, Chinlan. Akan tetapi gadis-gadis yang dipilih itu kebanyakan adalah gadis dusun dan orang tua. Si gadis malah bangga menyerahkan gadisnya untuk diajak pergi seorang pangeran dan menjadi selirnya. Dan di mana ayah dikubur, ibu kami dulu tinggal di dusun Teng Siabun tak jauh dari kota raja dan tentu ayahmu dikubur di sana pula oleh penduduk dusun. Aku sendiri tidak mengetahui karena aku terus ditangkap bersamamu, dan ibu tidak pernah berkunjung ke kuburan itu bagaimana mungkin, anakku? Tentu semua orang akan mengetahui. Tidak, ibu hanya bersembah yang dikuil untuk ayah kandungmu, kalau begitu aku yang akan berkunjung ke sana, ibu Chinlan, ingat pesanku. Jangan sekali-kali engkau mengaku bukan putera pangeran Teng Gisu kalau engkau tidak ingin melihat hubungan antara ibumu dan ayahmu pangeran menjadi retak, tidak, ibu. Dan lagi, apa gunanya kalau aku mengaku si ibu? Lain halnya, kalau ayah kandungku masih hidup, akan tetapi semenjak membuka rahasia itu kepada putrinya, Lu BWESL seringkali merasa gelisah dan khawatir sekali. Mengenai ikatan perjodohan putrinya itulah yang amat menggelisahkan hatinya. Di dalam lubuk hatinya, ingin dia memenuhi kehendak mendiang suaminya untuk menjodohkan putrinya dengan putera Song TKWI. Akan tetapi bagaimana caranya? Bahkan kepada suaminya yang sekarang pun ia tidak berani bicara tentang hal itu. Dan sekarang, gelang kemala puterinya telah hilang, dan bahkan puterinya sendiri tidak setuju dengan ikatan perjodohan itulah hanya dapat menangis seorang diri dan mengeluh kepada mendiang suaminya yang pertama. Duka timbul dari kenangan masa lalu, dan rasa khawatir atau takut timbul dari bayangan masa depan. Kalau kita hanya menghadapi masa kini, saat ini dengan penuh penerimaan, kepasahan, kesabaran dan ketawakalan kepada kekuasaan Tuhan yang maha kasih, maka segala macam kedukaan dan kegelisahan pasti dapat dilenyapkan oleh kekuasaan Tuhan. Segala kehendak Tuhan pun jadilah. Tidak ada kekuasaan lain yang mampu mengubahnya. Kalau sudah pasrah seperti itu, maka kejadian apapun yang menimpa diri kita, akan kita hadapi tanpa mengeluh karena kita tahu bahwa kejadian itu sudahlah wajar dan semestinya. Bukan berarti bahwa kita menerima saja segala sesuatu dengan tidak berusaha, sama sekali bukan. Kita berusaha sekuat tenaga namun dengan landasan kepasrahan kepada kekuasaan Tuhan. Dengan iman yang kokoh kuat, mudah saja bagi kita untuk melandasi semua daya upaya kita dengan kepasrahan yang mutlak dan lengkap. Dan Tuhan maha bijaksana, maha murah. Tuhan lebih dari mengerti apa yang terbaik untuk kita, walaupun bagi pikiran kita yang tidak sempurna akan nampak tidak baik. Dan Tuhan mengasehi orang yang pasrah dengan sepenuh jiwa raganya kepada kekuasaannya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Chinlan sudah meninggalkan gedung tempat tinggalnya lah mengenakan pakaian yang ringkas dan menunggang seekor kuda yang bagus. Sudah sering kali ia menunggang kuda dan pergi berbun binatang, maka orang-orang yang melihatnya di jalan tidak merasa heran, hanya memandang dengan kagum. Darah remaja yang berusia 15 tahun itu pandai sekali menunggang kuda. Tubuhnya tegak dan demikian santainya ia menunggang kuda menuju ke Kuan Imliu. Setelah ia tiba di pekarangan kuil, ia menambatkan kudanya di batang pohon dan meloncat turun. Tiong Hwe Iniko, yang sepagi itu sudah bangun dan habis sembah yang membaca doa, lalu keluar menyambutnya. Selamat pagi, Teng Shochia. Selamat pagi, Sukou. Apakah Suhu sudah datang? Sudah, dia sudah menanti di ruangan belakang. Mari engkau langsung saja menemuinya di sana, kata Niko itu dan Chinlan segera memasuki kuil dan langsung menuju ke ruangan belakang. Pek Satu Lokai menyambutnya dengan senyum. Bagus, engkau datang pagi sekali, Nona, Suhu, harap jangan sebut Teocu dengan sebutan Nona. Nama saya Teocu Teng Chinlan dan sebagai guruku, Suhu sebaiknya menyebut nama Teocu saja kata Chinlan dengan akrab. Pek Ilokai tertawa. Sebagai seorang putri pangeran, sikapmu sungguh rendah hati, Chinlan. Baiklah, kalau sedang berdua, aku akan menyebutmu Chinlan saja. Akan tetapi pagi ini, aku belum akan melatih ilmu silat kepadamu, karena aku harus pergi dulu menemui Ketua Hektung Kaipang, untuk menegurnya agar dia dapat mengatur anak buahnya agar jangan melakukan kejahatan. Dan, kebetulan sekali kalau begitu, Suhu Teocu juga ingin mencari pengemis nuda yang kemarin telah merampas gelang kemalah Teocu. Teocu harus mendapatkannya kembali karena gelang itu penting sekali bagi Teocu. Chinlan sudah mengambil keputusan untuk mendapatkan gelang itu kembali, dan kelak kalau ia dapat bertemu dengan orang yang dicalonkan menjadi suaminya, gelang itu akar dikembalikannya sebagai pembatalac, ikatan perjodohan itu. Baik sekali kalau begitu, mari kita pergi bersama. Pengemis tua itu bangkit berdiri dan membawa tongkat bambunya. Suhu, Teocu membawa seekor kuda. Suhu pakailah kuda Teocu itu, tidak. Kita berjalan kaki saja, Chinlan. Bukankah tempat perkumpulan Hektung Kaipang itu tidak terlalu jauh dari sini, tidak, Suhu. Tempatnya berada di sudut kota, nah, kita berjalan kaki saja. Marilah mereka berdua keluar dari kuil dan ketika bertemu dengan Tiong Hwe ini, Mereka berdua berpamit kepada Niko Hwe itu. Chinlan tidak mempedulikan pandang mati orang-orang yang ditujukan kepadanya dengan heran melihat ia putri seorang pangeran, berjalan bersama seorang kakek pengemis yang bertongkat bambu butut. Rumah perkumpulan Hektung Kaipang itu cukup besar, merupakan sebuah gedung yang besar. Hal ini tidaklah mengherankan karena perkumpulan pengemis ini akhir-akhir ini berpengaruh dan terutama sekali semenjak pangeran Bian Kun berhubungan dekat dengan ketuanya, maka pangeran itulah yang memperkuat perbendaharaannya sehingga perkumpulan itu dapat membangun sebuah rumah yang cukup besar. Apakah sebenarnya hubungan antara Hektung Kao Aiong, Raja Pengemis Tongkat Hitam, ketua dari perkumpulan itu dengan pangeran Bian Kun yang besar kekuasaannya? Sebetulnya, hubungan itu dimulai ketika pangeran Bian Kun beberapa tahun yang lalu terancam bahaya ketika serombongan pendekar hendak membunuhnya karena pangeran ini merebut puteri seorang pendekar sehingga puteri itu kemudian membunuh diri, memilih mati daripada ternoda oleh pangeran itu. Ketika pangeran itu terancam bahaya maut, Hektung Kao Aiong muncul dan menolongnya. Karena pertolongan ini, pangeran Bian Kun menghargainya, bahkan menganggap ketua itu sebagai seorang jagoannya. Dan bukan hanya itu, dia juga menyerahkan puterannya yang bernama Bian Ho untuk menjadi murid Hektung Kao Aiong. Sebetulnya, Hektung Kao Aiong bukanlah seorang jahat, walaupun wataknya kasar dan pemarah. Kalaupun anak buahnya kini bertindak sewenang-wenang, itu terjadi di luar tahunya. Para anak buahnya merasa sombong karena perkumpulan mereka seolah dilindungi oleh pangeran Bian Kun, maka mereka bertindak sewenang-wenang. Kalau ketua mereka mengetahui akan hal itu, tentu dia akan marah sekali karena Hektung Kao Aiong adalah seorang yang tergolong datuk dan tidak perlah melakukan perbuatan sesat. Ketika Chin Lan dan Pek Ilokai tiba di depan rumah gedung perkumpulan Hektung Kaipang, yang berjaga di depan segera mengenalnya. Berita tentang dihajarnya tiga orang anggauta Hektung Kaipang, bahkan kemudian dihajarnya dua orang pimpinan mereka, yaitu murid-murid dari ketua mereka, sudah mereka dengar dan kini mereka dapat menduga siapa adanya gadis cantik dan kakek pengemis berpakaian putih itu. Maka, mereka mengambil sikap bermusuhan dan sudah siap dengan tongkat mereka mengepung. Jumlah mereka ada belasan orang.